Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua pagi ini. Bersama saya Sintia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Intro Tersangkut jaring seorang nelayan tewas tenggelam di Merauke. Intro Dua warga di Mimika diduga dibunuh tentara. Intro Harga beras di Merauke mulai merangkak naik. Intro Seorang nelayan ditemukan tenggelam di kampung Torasi Merauke akibat tergulung jaring ikan Senin kemarin. Ratusan nelayan membantu mengevakuasi korban ke pesisir pantai menggunakan perahu cepat. Korban kambing berusia 40 tahun, saat itu bersama nelayan lain berusaha menurunkan jaring ikan ke laut, namun kaki korban tersangkut jaring sehingga ikut tercebur ke laut. Ombak dan arus yang deras menyeret korban ke tengah laut sehingga menyulitkan sahabatnya, menyelamatkannya. Sekitar 4 jam kemudian jasad kambing akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke Merauke. Jasad korban baru tiba pukul 8 malam karena harus menempuh perjalanan selama 10 jam. Jasad korban kemudian diautopsi di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Tadi subuh ini, kenapa bisa bu? Dia tarik jaring, iya campak, baru dia langsung diambil kakinya di tanah. Sekali itu ya, langsung jatuh ya? Langsung jatuh. Di perbatasan sana di? Iya, di perbatasan. Tapi sempat dicari juga, berapa lama baru didapat itu? Sebentar, sebentar sekali. Ketanya tuh sebentar sekali. Sudah ada, sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Kecelakaan nelayan sudah sering terjadi di perairan perbatasan Papua New Guinea. Arus dan ombak di perairan ini termasuk tinggi sehingga mengancam nyawa nelayan. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua dari empat warga Nduga yang dilaporkan hilang di Kabupaten Mimika sejak Senin pekan lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kedua jenazah ditemukan di kampung Pigapu dan kampung Lokpon setelah lima hari polisi mencari keberadaan warga yang hilang. Kedua jenazah disemayamkan di kamar jenazah RSUD Mimika. Pembunuhan terhadap dua warga Nduga ini terjadi ketika para korban bepergian menggunakan mobil menuju Kuala Kencana. Namun sejak Senin lalu tidak ada kabar dari korban dan mobil yang mereka kendarai ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. Dari dua orang tersebut memang ada beberapa yang terkait. Dan ini masih akan didalami karena kita mencari dua korban lainnya. Dan memang kita besok akan menerahkan dari pinafis dan kapor untuk lebih jelas karena ada beberapa TKP. Paling tidak ada 4 TKP. TKP kejadiannya, kemudian TKP penemuan mayat, rumah mayat, kemudian 1 TKP mobil terbakar. Pangdam 17 jenrawasi Mejen Teguh Muji Angkasa membenarkan pihaknya bersama Polda Papua telah menahan enam tentara yang diduga menganiaya korban. Dan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan, investigasi terhadap kejadian tersebut. Dan tentunya kami terus bekerja sama dengan pihak Polda di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Dan kami Angkatan Darat berkomitmen dalam hal ini adalah hukum harus ditegakkan. Dan bila terlibatan prajurit memang nantinya dari hasil investigasi dan pemeriksaan terlibat, kami akan memberikan sanksi yang tegas pada prajurit yang terlibat. Tentunya sesuai dengan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa Bila ada prajurit kami yang terlibat dalam proses atau dalam tindakan pidana kriminal, kami tidak akan memberikan toleransi apapun. Kami akan berikan sanksi yang tegas untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku. Polisi saat ini masih mencari dua warga lainnya. Arthur melaporkan dari Jepura, Papua. Pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya selangkah lagi akan terwujud karena dalam waktu dekat akan dibahas di DPR RI. Komisi 2 DPR RI, Pemerintah Papua Barat dan Ketua Tim Pemekaran telah membahas percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong Senin kemarin. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama sejumlah legislator datang ke Kota Sorong untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat terkait pemekaran. Ketua Komisi 2 DPR RI berjanji dalam dua pekan ke depan akan membuat rancangan undang-undang tingkat satu yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diagendakan dalam rapat paripurna. Ahmad Doli Kurnia, optimis pemekaran ini akan mewujudkan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Sebetulnya penantian pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini kan sudah cukup lama, tadi disebutkan sudah 20 tahun. Nah, jadi tentu kami merasa berbahagia hari ini bisa datang ke Kota Sorong, mendengarkan langsung aspirasi itu, dan memang proses ini secara legal dalam proses pembentukan rancangan undang-undang juga berjalan sudah beberapa bulan terakhir kami di Komisi 2. Jadi ini adalah bagian rangkaian rapat dengan pendapat, kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama dan kami juga sudah mempersiapkan rancangan undang-undangnya. Nah, ini adalah proses pematangan atau proses tahap akhir saja dalam proses pembentukan daerah tahun yang baru Provinsi Papua Barat Daya. Nah, tadi semangat yang kami lihatkan di dalam pertemuan itu cukup diwakili oleh dua pimpinan saja, yang pertama oleh Pak Pejabat Gubernur, kemudian yang kedua Ketua Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, dengan disampaikan cuma diwakili oleh dua, semuanya serta-merta mendukung, jadi tidak perlu lagi, artinya saya menyatakan bahwa memang aspirasi ini cukup bulat, disampaikan dan mendapat dukungan dari semua elemen. Para legislator ini bertemu dengan sejumlah tokoh adat, anggota masyarakat, kaum perempuan, pebuda dan MRP, serta seluruh bupati dan wali kota untuk menyerap aspirasi. Ya, kami anak manis, anak yang dengar-dengaran, terhadap orang tua, pasukan takat, ketika ada kebijakan negara, kami selalu mendukung di Provinsi Papua Barat, selalu mendukung walaupun juga dari FBN, tapi pada akhirnya itu semuanya mendukung, tidak pernah menolak dengan kuat, kemudian juga teman-teman daerah teknologi baru yang di mengatakan waktu itu belum perlu ucap atau terbaca Papua Barat daya, hanya tiga wilayah di Papua Tengah, Papua Gunungan Tengah dan Papua Selatan, lalu kami dari Papua Barat menyatakan mendukung semuanya. Tetapi juga memberikan masukan, dan juga harapan sekaligus kepada pemerintah pesat, mohon melihat kami di sini, dengan kepentingan sementara ini. Karena wilayah Papua Barat juga sangat luas dan sulit, dengan berbagai tertanganan di geografi dan keberadaan alam, dan lain sebagainya, termasuk kondisi masyarakat kita yang masih sangat tertinggal. Ibu Kota Provinsi Papua Barat daya berkedudukan di Kota Sorong. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.